Satres Krim Polres Magetan Polda, Jawa Timur menggelar konferensi pers penangkapan pelaku ruda paksa terhadap anak kandungnya. Pelaku adalah WD, seorang pria asal Ngawi yang tinggal di rumah kontrakan ini tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku mengancam korban akan menjual ponsel korban jika menolak keinginan pelaku. Perbuatan WD pertama kali diketahui oleh adiknya, yang juga adalah bibi dari korban. Kepada bibinya, korban bercerita perbuatan yang dilakukan ayahnya sendiri. Akhirnya, sang bibi meminta sang suami untuk melaporkan pelaku. Dari laporan tersebut, WD akhirnya diringkus Satres Krim Polres Magetan. Pelaku akhirnya diringkus Satres Krim Polres Magetan. Ini pelaku kita amankan di rumahnya, sesuai dengan laporan daripada WD korban, laporan rumah Dapur Komisian. Kemudian kami selaku penyidik ini segera melakukan penyidikan dan melakukan penyidikan. Dari hasil proses penyidikan dan penyidikan, ini memang ditemukan adanya peristiwa pidana. Sehingga pihak kepolisian, kami selaku penyidik, segera melakukan upaya ungkap. Upaya proses penyidikan dan alhamdulillah berhasil kita lakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku ini, kita lakukan penangkapan di wilayah sepaketan, di rumahnya. Kemudian kita lakukan proses peneriksaan sebagai saksi pedagang. Tersangka kebetulan mengakui atas perbuatannya dan kita juga bisa membuktikan beberapa alat yang berhasil kita tunjukkan. Tersangka juga mengakui seluruh perbuatannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Magetan, Polda, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.